selamat menikmati ini masih muda ya masih powel 2 pasang dan BB nya itu mendekati 1 ton nah ini ada mas Aril mas Aril ya ini sang owner ini ada mas Farhan dan disana ada Pak Abas wih nih ya wih gemoy wih lulululululululululululul ih ih wah ini ini ya sapi nya sapi apa ini ya sapi pegon cross signal sapinya jalannya miring ya karena lama enggak keluar kandang sapi ini ini wih tapi pegon raksa ini apakah nanti mau dijadikan amunisi kontes DKI nggak tahu juga disana sebentar lagi emang kontes di Kemayoran emang apa seperti ini selalu buat kejutan Hai keadaan kabar gak ada apa muncul sabi besar lagi nih ya Hai sabinya super sekali ya Wih nah ini siapa namanya Mas Aril namanya siapa ini siap ini Mas Aril siapa namanya ini sanggeno wih sanggeni sanggeno sanggeno ini nama-nama Jawa ya biasanya ini sang-sang ayah yang ngasih nama ini Pak Abbas biasanya sanggeno wih ini penampakan di luar kandang ya wih ini penampakan di luar kandang ya wih lehernya kayak galon hati-hati ada orang lewat sanggeno wih ini kakinya petong W2 pasang P2 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 ini penimbangan terakhir sebelum kontes telur naku kalau nggak salah 86 kalau nggak salah ya Mas Aril Mas Aril wih hehehe sanggeno namanya unik ya ini biasanya yang ngasih nama itu Pak Abbas biasanya ada persilangan antara limusin dan sapi pegun ya dan ada simentalnya kayaknya Pak Betta kayaknya ya kayaknya wih di bagian kepala ya ada bulu putihnya wih ini ya ini ya yang mana wih enggak apa-apa Pak Guru dapat hadiah hehehe enggak apa-apa Pak Guru itu hadiah untuk Pak Guru itu mantap jackpot wih ini ya bagian kepalanya kepalanya itu form bertandu kalau tandu plek warisok iya sekilas kalau tandunya cuman kalau postur tubuh ini sanggeno sanggeno hehehe bukan bukan memang namanya kayak gitu jangan ketawa namanya itu pemberian namanya itu unik emang kalau Pak Abbas itu spesialis nama-nama unik emang biar enggak ada yang main lah betul hehehe hehehe nah itu ini termasuk sapi paling besar ya di kandangnya Pak Abbas sekarang untuk detik ini ini yang paling besar ini enggak tahu ya biasanya Pak Abbas emang nanti kalau nanya yang lebih besar masih ada oh ada 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 bulldozer ada bulldozer ada mbak Gareng masih banyak dan lainnya banyak 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 karena sapinya banyak jadi jangan bosan-bosan untuk lihat kontennya jadi sapinya Pak Abbas sapi jumbo tetap ready ya oh ready oh dari bukan jumbo aja dari pedet ekonomisan banyak ready pokoknya ini kan nanti momennya kan di anu kan suhengibul kurban ini kan ini infonya tetap dijual sama Pak Abbas tetap dijual pokoknya harganya cocok dijual nanti kita timbang ini sebentar lagi kita timbang ya kita cek bobot ya mungkin minggu ini ada sepeda aman 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 sanggeno 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 itu sungunya simetris tanduknya sungunya ini penampakan dari depan Mas Aril ini comborannya apa Mas Aril kok bisa gemuk pake pizza kalau pake pizza kalau combor kayak biasanya biasanya pas tahu sama patul ya spesial kan kalau pizza itu orangnya orangnya mumpung lagi momen idul fitri minal aizin wal faizin ya ya mohon maaf lahir batin semuanya kita mewakili youtuber sapi jember kalau ada salah kata tingkah mohon maaf mohon maaf sebesar-besarnya kita ajak jalan-jalan sanggeno sanggeno ayo kemana ke sana Mas Aril biar agak asing betul biar agak asing yuk pelan-pelan sanggeno hampir satu ton ya masih belum tahu cuma kalau estimasi santai ya mendekati mendekati wih wuss itu-itu sanggeno ini ready ya untuk kurban 2024 tahun ini bisa diboking dari sekarang bisa diboking kalau gak cepat-cepat booking gak dapat sapi kayak gini mewah karena sapi mewah itu sekarang sulit jalannya masih masih sangat sehat ya sangat lincah ini kokoh ini hasil rawatannya Mas Aril dan Mas Farhan ini pemuda-pemuda hebat pencetak sapi jumbo langsung-masuk mau kurban nah ini masjid ya dekat kandangnya Pak Abbas wih jumbo banyak orang lewat sapi jumbo keluar kandang wih dan panjang sekali ya sapinya super panjang Mas Aril lanjut Mas Aril ada orang yang mau lewat di dalam masjid jalan-jalan jalan-jalan gagak ya sapinya kalau jalan itu kepalanya dongak tiga bulan tiga bulan Mas Aril gak keluar kandangnya bukan waktu yang sebentar tiga bulan tiga bulan itu sama dengan 90 hari ya tiga bulan tiga bulan nah itu Pak Betta kelihatan kecil iya karena Pak Betta memang gak terlalu tinggi seperti inilah pesona sapi desa ya sapi desa sapi desa itu selalu bikin kejutan penasaran mungkin bisa masuk kandang ini sudah oke gak apa-apa airin airin buh itu ya sapinya emang istimewa kita masukkan lagi ke kandang biar sapinya makan di jalan ini bukan wisang geni loh ya bukan ini sang geno emang beda kalau sang geno ini update terbaru di kandangnya sang geno Aril Pau di kandangnya Pak Abbas ya ini sapi paling jumbo yang emang disembunyikan untuk kurban juga siap kontes juga siap ready teman-teman di luar sana butuhkan sapi monggo langsung pinara masih P2 ya masih mudah masih mudah sekali ini hasil cetakannya Mas Farhan dan Mas Aril tangan-tangan dingin tangan-tangan kulkas tangan-tangan dingin monggo kita masukkan ya oke ayo biar sapinya makan hijauan ini habis nyombor ini tadi habis dicombor ini habis makan hijau-hijauan juga lehernya ini ya alhamdulillah sudah masuk ya ke kandang barunya ini sapi paling besar ya di kandang Pak Abbas ini kandang terbaru kapasitas 8 ekor mantap ya mungkin itu saja sahabat ternak untuk video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh